Almarhumah duitnya banyak, gak habis-habis, udah. Lo bilang, terserah deh mau bilang seperti apa, bukan ya buang beli sombong. Buang beli mau ngomong padanya aja, biarin orang mau ngomong apa. Yang penting yang jalanin keluarga gue, keluarga gue emang keluarga yang sederhana, gak mau macem-macem, walaupun punya sesuatu, ya jalanin aja apa yang dia punya. Jadi gini, maksudnya gue, gak apa-apa, yaudah deh. Jadi gini ceritanya. Kenapa? Ini besoknya nih mah, aduh. Pernyataan ini disampaikan Bilisah Putra dan ayahnya setahun lampau. Intinya, ahli waris membantah kalau tabungan dan harta warisan Almarhum sudah ludes tak bersisa karena mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain aset berupa kendaraan dan rumah, tabungan Almarhum juga masih tersimpan aman. Setahun berlalu, tiba-tiba saja Bili menyampaikan pernyataan mengejutkan. Melalui vlognya, artis peran dan presenter ini menyebut kalau tabungan sang kakak yang tersimpan aman di sebuah perangkas ludes tak bersisa. Terus ada historinya ketika uang Almarhum di dalam ATM ini sempat hilang 1,5 miliar, guys. Dan pelakunya sudah tahu keluarga dan pelakunya sudah mengakui dia sudah mengambil uangnya Almarhum. Dia mau mengulangi uangnya Almarhum sekitar 300 juta. Nilai yang raib juga tak tanggung-tanggung. Nyaris menyentuh angka 1,5 miliar rupiah. Sebenarnya di dalam vlognya Bang Bili itu spontanitas Bang Bili ketika itu mengingat. Karena kan memang di dalam vlog itu Bang Bili melihatkan peninggalan-peninggalan atau sedikit harta bendanya Almarhum yang masih tersimpan dengan Almarhum.